Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo semua semangat 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 meskipun masih puasa ya karena selama ramadhan sejumlah informasi khas kami sajikan khusus dalam Insani Inspirasi Islami Masa Kini bersama saya Rika Indriya Suhari. Di informasi pertama sebuah pondok pesantren di Kota Kediri, Jawa Timur ini berinovasi dengan menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Nah selain dapat menghemat biaya bulanan listrik, penggunaan panel ini juga membantu mencegah meluasnya pemanasan global. Listrik dari panel surya ini bahkan bisa menghemat biaya hingga 60 juta rupiah per bulannya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan pondok pesantren Wali Borokah di Kota Kediri, Jawa Timur ini. Kegiatan belajar mengajar di pesantren ini berjalan lancar. Para santri pun merasa nyaman dengan suasana kelas yang ada dengan fasilitas alat elektronik seperti pengaswara, lampu, dan kipas angin. Namun siapa sangka, hampir seluruh kebutuhan listrik di pesantren ini berasal dari panel surya yang dipasang di atap penggunaan. Pembangkit listrik tenaga surya ini dirancang dan dikelola oleh para alumni pondok. Dengan biaya mencapai 10 miliar rupiah, mereka memasang 640 panel surya dengan luas 41 x 40 meter. Hanya selama 5 jam pancaran sinar matahari setiap hari, panel surya ini mampu menghasilkan 220 kilowatt listrik. Jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di pesantren. Keberadaan panel surya ini sangat dirasakan manfaatnya. Sebelumnya dalam setiap bulan, mereka rata-rata membayar hingga 150 juta rupiah untuk kebutuhan listrik. Namun setelah panel surya terpasang, mereka bisa menghemat hingga 60 juta rupiah per bulan. Selain bisa menghemat pengeluaran pondok pesantren, penggunaan panel surya juga membantu bumi memerangi pemanasan global. Karena teknologi ini sangat ramah lingkungan, tidak ada emisi yang dihasilkan. Sebetulnya idenya sangat sederhana. Bagaimana pertama agar kebutuhan tenaga listrik itu terpenuh sepanjang tahun. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang listrik yang kita gunakan itu tidak sepenuhnya memenuhi harapan. Nah karena itu kita berusaha mencari tenaga alternatif. Pondok pesantren Wali Barokah merupakan pesantren yang pertama menggunakan panel surya. Kemijakan penggunaannya dirasa sangat tepat dan membuat pesantren selangkah limi baju menuju mandiri soal kebutuhan listrik. Eko Nugroho melaporkan untuk NER.